. Operasi otak sudah dilakukan sejak zaman perunggu 3000 tahun lalu, ini buktinya. Ketika arkeolog menemukan situs makam dua bersaudara yang hidup pada abad ke-15 sebelum masehi di wilayah yang kini diklaim sebagai Israel, mereka kaget menemukan salah satu dari dua laki-laki itu pernah menjalani operasi otak sebelum meninggal. Temuan ini menandai bukti paling awal Trevination atau jenis operasi batok kepala atau tengkorak, yang ditemukan di timur dekat kuno. Prosedur Trevination dilakukan dengan melubangi tengkorak. Kerangka dua bersaudara ini, yang hidup pada zaman perunggu antara tahun 1550 sebelum masehi dan 1450 sebelum masehi, ditemukan saat penggalian sebuah makam di kota kuno Tel Megiddo. Saudara tertua, diperkirakan berusia antara 20 dan 40 tahun, kulit kepalanya dibelah dan kemudian alat tajam dengan tepi miring digunakan untuk membuat empat garis berpotongan pada tulang depan tengkorak sehingga terbentuk lubang berbentuk persegi berukuran 30 mm. Studi yang menjelaskan dengan rincin temuan ini diterbitkan pada Rabu di jurnal PLOS One. Kita punya bukti bahwa Trevination ini universal, jenis operasi yang menyebar luas selama ribuan tahun, jelas penulis studi, Rahel Kalisher dalam sebuah pernyataan. Tapi di timur dekat, kami jarang menemukannya. Hanya ada belasan contoh operasi otak di seluruh kawasan ini. Harapan saya ini menambah lebih banyak contoh untuk catatan akademisi yang akan memperdalam pemahaman kami dalam bidang perawatan kedokteran dan dinamika kultural di kota-kota kuno di kawasan ini. Papar kandidat doktoral Institut Arkeologi dan Dunia Kuno Universitas Jokowski di Rhode Island ini. Potongan tulang tengkorak yang diambil dari kepala pria tersebut juga ikut dikubur. Makam tersebut ditemukan di area pertemuan daerah yang berdekatan dengan Istana Zaman Perunggu Akhir di Tel Megiddo. Ini mendorong para peneliti meyakini dua bersaudara tersebut berasal dari kalangan elit atau kemungkinan anggota kerajaan. Tes DNA mengungkapkan kedua pria itu memiliki hubungan darah. Mereka dikubur dengan tembikar cipriot, makanan, dan barang berharga lainnya, sama seperti yang kerap ditemukan dalam makam orang-orang kalangan atas. Saat masih hidup, kedua bersaudara ini sakit parah, tengkorak mereka memiliki tanda-tanda penyakit, namun mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun dengan penyakitnya. Menurut para peneliti, sang adik meninggal saat remaja atau saat berusia 20 tahunan karena penyakit menular seperti TBC atau kusta, sedangkan kakaknya memiliki gigi geraham ekstra, sehingga mungkin menderita kondisi genetik seperti displasia kleidokranial yang berdampak pada gigi dan tulang. Namun para peneliti tidak bisa menjelaskan mengapa sang kakak menjalani operasi otak. Praktik tersebut biasanya bertujuan untuk mengatasi tekanan pada tengkorak atau menangani gejala epilepsi atau sinusitis. Kalisher menambahkan, catatan Mesopotamia kuno juga menyatakan operasi itu kemungkinan untuk mengobati kondisi supranatural atau dunia lain. Analisis peneliti menyatakan, sang kakak tersebut meninggal dalam beberapa hari atau jam setelah menjalani operasi, karena tulangnya belum benar-benar sembuh.